Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alat dan bahan yang dibutuhkan pada demonstrasi ini Kayu bajakah, ikan, dan akwarium Langkah-langkah mengolah akar pohon bajakah Yang pertama, potong menjadi beberapa bagian akar bajakah Lalu cuci potongan akar bajakanya Yang kedua, siapkan air 1 liter lalu panaskan hingga mendidih Yang ketiga, setelah air mendidih, masukkan akar pohon bajakanya ke air yang mendidih Keempat, tunggu hingga 5 menit sampai air berubah warna merah Nah, ini adalah tampak ikan sebelum diberi sali akar pohon bajakah Yang kelima, tuangkan air rebusan ke dalam akwarium yang berisi ikan Yang terakhir, lihatlah reaksi ikan tersebut Dari uji percobaan ini, dapat kita tarik kesimpulan Ikan-ikan tersebut telah mabuk jika ia mulai aktif sehingga saling bertabrakan dengan ikan lain Kemudian, ia akan berenang ke permukaan air akibat rendahnya tingkat oksigen pada air Seperti yang dilihat pada video ini Pada ikan yang normal, ketika ikan dikeluarkan dari air, ikan tersebut akan bergerak-gerak Namun pada ikan yang mabuk, ia akan diam namun masih tetap bernafas Dapat dilihat, ikan-ikan yang berada di dalam akwarium tersebut mabuk Sehingga kita dapat dengan mudah menangkapnya Apa sih yang terkandung dalam pohon bajakah? Ada 4 senyawa yang terkandung dalam pohon tersebut Yang pertama, fenolik Yang kedua, flavonoid Yang ketiga, tanin Dan yang terakhir, saponin Nah, senyawa saponin ini bersifat racun bagi hewan yang berdarah dingin Banyak digunakan sebagai racun ikan Senyawa inilah yang mengambil peran dalam proses pemabukan ikan Sekian demonstrasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih